Saya tahu kemarin ini semua menyesal Dengan dibukanya biarpun dalam situasi pandemi Mandelika buka Kita tidak bisa memberikan sesuatu untuk regenerasi kita Anak-anak kita kan bilang Mau ada airport baru di Bali Utara Karena kunci sukses itu harus baca Mari bersatu Apapun ceritanya Apapun agamanya Satu hal di Bali Satu hal di Bali jangan lupa Iraga Mesemeter Selamat datang di Jarak Podcast Sore hari ini saya bincang-bincang sama Bapak Bagus Kota Negara Alias Bapak Madi Sting Om sukses itu Pak Madi Selamat datang Lama kita tidak jumpa ya Ini situasi Bali dalam menghadapi COVID ini Hampir dua tahun Bagaimana kira-kira kaum milenial khususnya masyarakat Bali Anak muda Pak Madi Anak muda Langkah-langkah apa Pak Madi masih harus lakukan Untuk menyambut era globalisasi dan era digitalisasi ini Untuk bisa bangkit lagi Bali Gimana Baik Sebelumnya Om Sasyastu Ya Sasyastu Ya pemirsa dimanapun berada Satu kunci yang memang harus selalu kita tanamkan pada diri kita Ya Never give up Ya never give up Terus Bertarung terus Harus begitu Satu lagi Kita tahu semboyannya sepatu Nike Just do it Just do it Ya hal-hal kedepan ini memang Kalau dilihat sulit memang sulit Ya Tapi kalau kita pandang mudah Dia akan mudah gitu Ya Tapi banyak orang belum memulai Sudah berhenti Nah itu masalah Ya Saya lihat sih anak-anak muda yang sekarang Apalagi ini jambat teknologi yang sudah semakin wow Peranan legislator nih Pemerintah mestinya harus menyiapkan wadah Wadah Seperti kalau kita melihat Singapur Apa sih hebatnya Singapur Dia bisa pegang teknologi dunia Semua trading itu bisa trade Di situ bisa ada di Singapur Bahkan saya dengar air aja gak punya Singapur air gak punya Air saja gak punya Dia datang kan dari Malaysia Bayangkan tuh Ya Sekarang bagaimana ketika sudah loadednya Dia melakukan reklamasi Yang reklamasi sampai ke Santosa Island itu Berapa ribu hektare itu Ya Dibangun lagi Dibangun lagi Ya Ya lucunya kalau kita di Bali kan selalu Belum apa-apa sudah Ya Ya kita semeton Bali banyak sekali Belum melihat efek domino Baik 10 to 20 years ke depan Sangat sayang sekali Banyak sekali di antara Ya kita punya saudara, keluarga Kita sebenarnya kalau berbicara Bali sudah ketinggalan 30 tahun Ya Dengan Singapur Mungkin dengan negara-negara tetanggal lah Ya Kalau dilihat Kalau saya bicara Mohon maaf nih Kita ada di bagian dari NKRI ini Ya Bali ini Bukannya sebagai barometer Indonesia sekarang ini Ya Bali ini baru meter dunia Ya Ya saya pernah lah Di luar Sebentar sih Ya Orang kalau nanya Tentang Maaf nih Tentang nanya kalau Indonesia Tanah tuntang Where is Indonesia Kalau bilang I'm from Bali Beda gitu Ya berarti beda ya pak Beda Kalau ngomong Bali itu beda ya Ya Artinya kembali lagi Kenapa sih Apalagi kita punya para peti yang sering Keluar negeri untuk melakukan Ya perjalanan dinas dan lain sebagainya Salah satunya lihat infrastruktur saja Ya Bali ini sudah sangat-sangat ketinggalan Apa yang bisa dibanggakan Nah sekarang Belum lagi sebentar lagi Sudah beralih ke teknologi listrik ya Kendaraan listrik dan lain sebagainya Kita sarana-prasana jalan aja Masih ini-ini saja Nah sementara Kita lihat di daerah-daerah lain Justru mereka sudah punya jalan Yang disebut tol itu Di mana-mana sudah ada Kita juga sudah ada pak Yang tol Bali Mandara ini Ya Yang 12 kilo ini Itu cukup menurut pak putuh Ya ada juga sekarang menuju ke negara pak Kan baru rencana Ya Sebenarnya Tapi pinlock sudah pak Betul Saya sepakat tuh Saya lihat saya cungin jempol nih Beliau nih ya Bali satu sekarang Ya tidak Tidak harusnya Artinya bersama-sama lah Bersama leading sector yang lain juga Ikut membangun Bali pak Bukan pak gubernur aja Kan banyak itu Tapi kembali lagi Saya lihat sih Sudah berapa kali pergantian Mestinya kan Seperti saya katakan tadi 30 tahun itu kan Tidak This not a short time Ya Tidak waktu yang pendek Itu Tiga kali kepemimpinan Kalau seorang gubernur Minimal dua periode Kan berarti ada tiga gubernur Mestinya Sejak awal tuh Bali harus beri teleform Infrastrukturnya harus Perbaikin dulu pak Ya berarti pak Mady Melihat infrastrukturnya Karena perencanaan tuh Mesti harus 100 tahun sebelumnya pak Karena ini kan Di jamannya kita Dengan jamannya bapak-bapak itu Perencanaannya Mesti harus jauh-jauh sebelumnya Karena Bali sudah seperti ini Apa yang Kira-kira pak Mady Beri masukan Karena kita sudah ada seperti ini Nah ini kan Mesti harus dipikirkan bersama Bukan pak gubernur saja Pemerintah pusat Memikirkan Daerah tingkat 21 Juga harus Memikirkan Apa menurut pak Mady Kita kan Banyak punya Akademisi yang hebat-hebat Luar biasa nih Dari Udayana Dari Warma Dewa Hebat-hebat Bahkan banyak sekali Saya temui Orang-orang Bali Yang ada di luar Bali Yang dimana mereka Sebagai pengusaha sukses Hebat-hebat Tapi dia hebat Justru di tempat orang Di tempat Orang lain Terus bagaimana Saya pernah ketemu sekali Cara Bali Beli Udah masih di Bali Kita kembangkan Bali Sama-sama Kita ajak semua komponen Untuk bersatu Bagaimana Bali bisa bangkit Bersatu Untuk yang lebih hebat Kedepan Kenapa Umur kita sudah Sebentar lagi Kita tidak bisa memberikan Sesuatu Untuk regenerasi kita Anak-anak kita kan bilang Muni-munian Kata-kata itu Kesannya sih Biasa-biasa aja Tapi kan Kita harus malu Harus malu Tapi kan yang kurang itu Yang kurang itu kan harus Dibuka di publik Semua masyarakat harus tahu Dan memberikan masukan-masukan Paling tidak harus begitu Dan tolong dibatasi juga Kepada saudara-saudara semua Masyarakat yang selalu Yang nyinyir Kan tidak boleh yang membatas ini Betul Saya sepakat Pak Butuh Kalau namanya kita mau membangun Apapun bentuknya Demi untuk orang banyak Diulas nih Solusi Jangan menghambat Solusinya Jangan menghambat Iya Solusinya Kadang-kadang kan Debat Selalu begitu Kasacar Bandingnya Hilang Selalu begitu Contoh Apa itu contohnya Bangunan Saya tahu Kemarin ini Semua menyesal Dengan dibukanya Biarpun dalam situasi pandemi Mandalika buka Iya Kecolongan ya Kecolongan sekali Bukan kecolongan Artinya apa Nah sekarang Terus bagaimana Itu sudah Sudah nancep di sana Itu sudah Selamanya akan di sana Iya Orang perginya kemana Mandalika Saya ingat tuh Tahun 80-an apa Tahun 90 Pak Gede Wirate Sudah menyiapkan Ya untuk ada Formula One Di Negara Jumbrano Wih saya bilang Bali Wih Dasyat Tapi akhirnya Ya terus Tenggelam aja Hilang begitu saja Berhal katanya Investornya sudah survei Dan semuanya Pak Tinton Suprapto Masa di Jakarta aja Bisa Ada sentul Ada sentul Berarti kita sudah Hilang sempat Untuk Itu ya Auto GP Nah satu hal lagi Apakah mau terus Seperti itu Setelah Yang lihat Ternyata ya Semuat tuan-semuat tuan Rage Berarti teman-teman Kita sebagai kontrol Kontrol sosial Kan wajib Menyampaikan Kalau pemerintah Dikritik-kritik Untuk kebaikan Sekarang kan kembali Kepada pemerintah Kita sendiri Orang mengkritik Kita kan bukan orang Yang tidak suka Tapi kan pengen Kejelasan Selama ini Betul Jangan sampai Setelah dibangun Eh salah jalan Kalau bisa Marilah Bali yang kecil ini Bagaimana ditata Dari saat ini Kenapa Ada saudara-saudara kita Yang masih butuh Uduran tangan Contoh semeton Di Karangasem Di Beleng Timur Beleng Barat Apa yang harus dikrit Di sana Mungkin penyeimbangan Saya kemarin Dari beberapa tahun Yang lalu Saya dengar ini Mau ada Airport baru Di Bali Utara Biar tidak ingin Biar tidak Aneh Kok tidak pernah teges Sudah di sana Ada yang komplain Yang sana Ini begini Itulah Pak Madi Selaku anak muda Apa saran Tadi sudah dengar saya Sarannya adalah Jangan diganggu Iya Jangan diganggu Kita dukung Semua pembangunan Harus begitu Kenapa Satu hal Yang Saya tidak pernah lupa Janji Dan Ada Sesuatu Yang diberikan Kepada saya Oleh papa saya Beliau seorang Budayawan Beliau cikal bakal Seni di Bali Beliau cikal bakal Pariwisata di Bali Bahkan beliau Sebagai penggagas Pertama yang ada Sebuah konsep Yang mendunia Sekarang Namanya Trihita Karana Itu dari beliau Hebat sekali Orang tua kami Nah sekarang Bagaimana Regenasi kami Yang kedua Bagaimana untuk Sustainable Meneruskan Contoh Kita sekarang Berada di Skopi ini Bukan promosi Skopi ini Kami create Dalam situasi pandemi Bagaimana bisa Menciptakan juga Other sources income Di samping kampus kami Karena jujur aja Masyarakat Anak-anak kita ini Sangat lag Kurang sekali Tempat-tempat mereka Untuk nongkrong Dan harganya Reasonable Harganya Masih terjangkau Satu hal Harus begitu Mereka itu Butuh sosialisasi Contoh Sebelah kita ini Mereka datang Mereka bisa Komunikasi Nah apalagi Di zaman Digitalisasi Sekarang Ya anak-anak Millenial Ya harus Lebih wise Lebih tanggap Sebentar lagi Semua All the system Itu terintegrated Kita mau ngapain aja Jelas Satu pintu Satu pintu Contoh kayak sekarang Kemarin Memperpanjang Pengurusan Ya memang sedikit Complicated Sempat down Itu namanya OSS itu Bagaimana memperpanjang Ijin dan lain sebagainya Itu kan langsung ke pusat Nah kembali lagi Semua akan terintegrasi Nah sekarang Bagaimana cara kita Tiang sih melihatnya Begini Pak Butuh Bali Kalau kita kecilkan dulu Ke rumah tangga Ya Ya Apapun yang terjadi In case Ada sesuatu yang terjadi Kepada Anggota keluarga kita Minimal kita punya Yang namanya Simpenan Safety Safety Ya Nah sekarang Pertanyaan saya Ya Apakah orang Bali Sudah punya safety Di 2 tahun kemarin itu Sekarang Bukan orang Bali Bos Ya apa itu Bali ini sendiri Bali sendiri Punya gak ada anak abadi Bos Ya Baik pemerintah Maupun Masyarakatnya Ya sepaling tidak Statement saya dulu Pernah Jika gak salah Di Bali TV Negara hebat itu Bukan rakyatnya hebat Banting tulang Sampai long bangyang Bali ini banyak Aset-aset yang Belum produktif Investor aja Berani datang Kemari beli tanah Urus izinnya Terus membangun Nah sementara Kita masih banyak kok Punya tanah-tanah Yang bisa kita develop Dan bekerja sama Tapi ada program pemerintah Dari debut sekarang ini Ibu Sri Mulyani Sudah bagus sekali Menata aset negara Yang diaktifkan Memang yang sebelumnya Oh Iya sekarang sudah mulai Terus Apalagi Ya semoga Ya itu mungkin Gara-gara segment saya kecil itu Sampai juga di telinganya beliau Artinya bagus Dan itu adalah Kembali lagi Pemanfaatan untuk lahan Dan bila tidak digunakan Ya Itu ditarik oleh negara sekarang HGB itu Kalau tidak digunakan Dan dibiarkan seperti itu Ya Pemerintah tahu Diverifikasi Ditarik Ya itu bagus gak? Bagus sekali Apa lagi? Dan berikan kepada mereka Masyarakat yang mampu Mendevelop Iya Kembali lagi kita bicara Dana abadi Kalau seorang legislator Seorang petinggi Baik dari gubernur Bupati Wali kota Nah kan saya Yogyanya Anggapnya sebagai rumah tangga Ya Kan beliau-beliau ini Kepala rumah tangga Jangan sampai setelah nanti Kejadian lagi Kayak era pandemi Begini Baru kelimpungan Terus nunggu uang dari pusat Paling tidak ada Harus ada cadangan Harus punya Saving Saving Per tahun Kalau di kurs 10 ribu saja Itu 80 triliun Karena kita tidak punya undang-undang khusus Ya kalau berbicara khusus Nah sekarang Masa kita Kalah aja pulau komodo Pulau komodo aja Dapat kemarin Daerah istimewa Kalau kita sekarang Bali ini harus Di arah kemana? Apapun seperti ini saja Atau kita Grid kita harus naik sedikit Berarti Pak Madi Mengusulkan Supaya Mendapatkan Pendanaan yang khusus Kompensasi Dari pemerintah pusat Untuk Pulau Bali Terkait dengan Hasil Pajak-pajak Dari Bisa daerah Iya Pak Oke Pak Madi Ini kan masyarakat Di kaum milenial ini Sangat membutuhkan Mentor-mentor Ya Supaya anak-anak muda ini Tidak salah jalan Mereka banyak yang baca buku Tetapi permasalahan Karena keadaan ekonomi Banyak yang tidak bisa Menyekolahkan anaknya sekarang Mungkin beberapa Apa namanya Masyarakat Saya lihat Saya tanya Karena situasi Dan dia kembali ke Laptop kembali ke Apa yang orang tuanya Dikerjakan di zaman dulu Bertani Karena apa? Hasil pertanyaannya Tidak bisa dijual Ke Apa? Restoran Nah itu Apa yang Untuk anak muda khususnya Untuk anak muda Anak muda Apa yang mesti Karena banyak Urbanisasi dari desa Ke kota Sekarang di kota Sudah tidak ada kerjaan Karena baru Mau akan kembali Para wisata Nah terus Apa langkah Pak Made Saran kepada anak muda Ini dari kacamata saya Untuk metimbang rasa Namanya Kembali lagi Di sini Peran yang paling terpenting Para legislator ini Jadi tetap Ujung-ujungnya kan Harus ada biaya Harus itu Nah sekarang Apakah tidak bisa Pemberian biaya siswa Kepada anak-anak yang top 10 Kepada anak-anak yang top 10 Saya tahun 90 Ketika saya kuliah di UCR University Cleveland Riverside Tahun 90 Dari 14 teman saya Satu kelas Itu 8 dari Cina Artinya apa? Saya pernah tanya Pada satu rekan saya Saya bilang This full cover by my government What is your What is why the government Can pay support Or something like Because I always get B B and A In my grade Cuman Padahal kita punya anak-anak Rata-rata ada yang Eh semua Berarti hebat-hebat banget Anak-anak kita Lebih hebat daripada mereka Nah Pemerintah harus menjaring Kumpulkan mereka Oh dia ini Jago top Untuk teknologi Wah ini dia Infrastruktur Dia ini untuk Farmasi Kumpulkan mereka Apalagi sekarang Jangan jaman teknologi Ini kan Tidak harus seperti kami dulu Kalau mau kuliah ke state Itu kan Harus terbang ke sana Sekarang semua By application Semua aplikasi Ya enggak Dia jauh lebih mudah Dan lebih murah Ini harus ada Satu lembaga lagi Untuk kayak Ya untuk Tunggu sebentar Lembaga lagi Harus ada satu lembaga Tahun pemerintah ini Untuk menjaring Anak-anak itu Untuk bagaimana Untuk upgrading Anak-anak ini Yang sudah pintar ini Biar seperti tadi Biar terarah mereka Nah sekarang Kembali lagi Bali ini kan Stagnan Tidak ada sesuatu Yang something Berbeda Ini-ini aja Orang kekute Kita temani Tidak ada satu Yang Yang Setiap tahun itu Ada yang baru dibuka Mungkin Masukkan Pak Made Orang Bali Yang hebat-hebat Tidak mau Membagikan ilmunya Kepada saudara-saudaranya Supaya Regenerasi Mungkin Mungkin Pernah Dengar enggak Baca buku Rich Dad Dari Robert T. Kiyosaki Nah Mungkin Mungkin Apa Knowledge itu Yang mesti harus dilakukan Harus banyak Baca buku Itu yang mengakibatkan Ya masyarakat Bali Terkait dengan Terbenturnya Knowledge-nya Kira-kira Menurut Mati Bagaimana itu Saya Ya Artinya Untuk berbicara Membaca hari ini Sudah Kondisi sudah berbeda Karena setiap orang Sudah pegang Android mereka Kalau dulu kan Sebelum zaman Android Ada kan Orang untuk membaca Belum apa-apa Sudah bilang ngantuk Tapi sekarang Mau tidak mau Mereka bisa visual Bisa langsung Dan melihat Dan membaca Ini kelebihan Teknologi itu Sehingga Alam buah sadar Setiap orang itu Ketika dia membaca Minimal 10-15% Itu pasti Ter-anchor Biasanya Jadi dengan Mereka yang sering Buka-buka Di Youtube Internet Dan lain sebagainya Itu wawasannya Jauh lebih hebat Daripada orang Yang tidak pernah Untuk membaca Karena Kunci sukses itu Harus baca Banyak Baca Harus baca Banyak Baca Harus baca Banyak Baca itu Tergantung orangnya Pokoknya harus baca Jenis apapun Tidak masalah Karena disana Akan kita dapatkan Ada hal-hal yang sangat menarik Hal-hal yang memang Untuk Perkembangan dunia Jadi kembali lagi Kalau dari kacamata Tiang ini melihat Bali ini Harus segera Membuka Lebih besar Lebih banyak lagi Lapangan pekerjaan Tiang terakhir Sebelum pandemi Setahun sebelum pandemi Tiang ke Malaysia Ke Bangkok Tiang turun Lewat Bangkok Pulangnya mau ke Lewat Malaysia Singapura Nah di Bangkok Ketika saya turun Saya diajak Ketempat Ada tiga New destinasi baru Di Bangkok Di Bangkok Siang Mai Di Bangkok nih Di Thailand Itu kan ada Pansibit Siang Mai Saya diajak Dari sempat ya Ke Siang Mai Bangkok Utara Terus ada Puket Puket ya Terus saya dapat Patpong Mana Lihat ada satu Di Bali ini kan Banyak sekali Contoh perbukitannya Yang menariknya Pemerintah itu Jadi satu gunung Begitu Dia potong setengah Kalau di Bali Maru motong Ini dipotong Inflat tanahnya ini Digunakan untuk Satu yang lebih Siapa yang penting Nah sehingga kan Jadi flat di depannya Itu cuman Diukir Lebih hebat Semetonaga Di Singgakarta Di batu bulan Ngukir Itu dibuat cuman Bentuk Buddha Dipakai emas Dipakai emas Itu Yang datang ke sana Aduh Ribuan orang tiap hari Berarti Pak Madi Punya usul itu Dimana Kira-kira Tempat itu Untuk menjadi DTW lah Yang Saya Kalau mempunyai Yang paling bagus Kalau sudah ada Bicara untuk Kan sudah ada GWK Kalau berbicara GWK Sebenarnya Namanya Destinasi Semakin sulit Untuk dituju Orang tidak akan Mau tahu Yang penting How I can get there Contoh Liberty Kenapa dibangun Di sebuah pulau Coba dibangun Di Manhattan Di kota Gak ada orang mana Nothing Itu untuk Belum itu sudah Booking fee Yang pertama Terus transport Boatnya Di sana Tidak ada Di sana Sudah disiapkan Restoran yang Rata-rata Per orang Makan 150 dolar Tidak ada Yang nasi jengguan Disitu Jadi orang Kalau sudah Kesana Paling tidak Ketika dia Mau makan 150 dolar Kalau dirupiah Kan Pokoknya Banyak lah Nah sekarang Kalau memang Mau seperti itu Kita punya Satu pulau Yang sangat Cantik Dimana Nusa Penidahan Nusa Penidahan Dibangun Patung Saya punya Cita-cita Kalau saya punya Uang nanti Saya akan Buat patung Supaya Menjadi DTW DTW yang khusus Harus Ciptakan saja Sebentar Bapak Bupati Kelungkung Bapak Bupati Kelungkung Pak Gubernur Pak Made Menyarankan Bikin patung besar Di pulau Nusa Penidahan Ceningan Atau Lembongan Supaya Ada Destinasi DTW Baru Untuk Dikunjungi Oleh Wisatawan Dunia Seperti Di luar negeri Gitu Oke Kembali Pak Made Karena Kita Berbicara Bali Ini Hebat Spiritual Itu yang Menyebabkan Bali Ini Selalu Dicintai Bahkan Ada orang Bila I will never die Before I came To Bali Itu artinya Sampai Begitunya Sebelum Ke Bali Apalagi Di sana Ide Sesuunan Kita Ada di sana Geratu Gede Semuanya Dalam bungkut Dalam pet Dalam lembongan Sampai Kepuca Mundi Ya Sekarang Buat Apa Sesuatu Yang Memang Betul-betul Menjadi Icon Icon Tujuan Wisata Tujuan Wisata Oke Berarti Itu ya Idenya Pak Madi Pak Kertah Bagus Negara Bagus Kertanegara Alias Madisting Ini Sangat Brilliant Sekali Untuk Menarik Wisatawan Dunia Ya Ini Destinasi Internasional Pariwisata Pak Madi Sekarang Saya Mau Bertanya Terkait Dengan Titipan Pertanyaan Bagaimana Peran Ya Peran Kaum Muda Anak Melenial Kaum Pemuda Bali Yang Di Kota Oke Biar Punya Andil Karena Sekolahnya Banyak Keluar Negeri Supaya Punya Andil Untuk Pembangunan Bali Ide Apa Master Designer Atau Apa Coba Pak Madi Ada Ide Untuk Anak Muda Supaya Tidak Lari Ke Hal Yang Negatif Narkoba Dan Lain Supaya Hal Yang Positif Ada Enggak Pak Utu Jadi Setahun Lalu Mungkin Ya Karena Pak Madi Punya Sekolah Punya Yayasan Pak Madi Ketemu Anak Muda Terus Sehingga Pak Madi Pasti Komunikasi Sama Mereka Itu Yang Saya Tanya kan Sekarang Karena Pak Madi Punya Bidang Satu Hal Namanya Orang Kalau Berwisata Dia harus Punya Tempat Dimana Tempat Dia Merasa Nyaman Tempat Berinteraksi Kembali Kembali Lagi Dengan Adanya Tempat Ini Memang Sih Kalau Weekend Disini Nggak Nampung Nah Sebenarnya Peranan Pemerintah Kembali Lagi Pemerintah Kalau Kita Ke Jogja Mana Yang Di pusat Kotanya Yang Selalu Harus Dikunjungin Oleh Wisatawan Kira-kira Menurut Pak Maliburu Maliburu Kenapa Ada Apa Kalau Ke Bandung Misalnya Dago Orang Nanya Where Is Capital Of Bali Apa Ada Itu Ampura Nah Coba Sekarang Kita Ketika Kemarin Lapangan Renon Ada Juga Itu Bajer Sandi Tidak ada Tempat Untuk Bisa Ada Coffee Shop Di Sana Mereka Bisa Duduk Nongkrong Kan Semua Fasilitas Yang Pemerintah Strike Banget Tuh Nggak Boleh Apalagi Yang Lain Contoh Kita Punya Tempat Yang Menjadi Mercusuar Den Pasar Namanya Art Center Saya Selalu Jual Itu Kita Punya Bagaimana Hard Carving Bisa Membangun Setinggi Sekian Puluh Meter Dengan Dari Batu Tersebagian Dari Batal Itu Punya Punya Sejarah Kalau Saya Jadi Kalau Saya Bisa Jadi Kalau Disitu Banyak Yang Mengeluh Juga Macet Di Art Center Ada Kontes Kontes Kalau Sekarang Dibangun Di PKB Itu Khusus Ruang Bisa Bisa Beratraksi Banyak Berbicara Untuk Anak Muda Den Pasar Katanya Dulu Jangan Bali Dulu Skobali Kalau Skobali Nanti Saya Kasih Ide Ada Yang Lebih Hebat Oke Tapi Apa Yang Sudah Dilakukan Sekarang Oleh Pak Koster Bagus Sudah Hebat Sustainable Berkesinambungan Dan Yang Paling Bener Lagi Apa Yang Dilakukan Beliau Itu Memperbaiki Periangan Ide Dulu Besakih Ditata Saya Senang Sekali Bersakih Ditata Bapak Senang Artinya Kita Mendukung Itu Kepala Kita Paling Satu Hal Itu Mensing Tempat Ide Dulu Orang Jualan Begini Gantung Sembarangan Orang Buang Kotoran Sekarang Saya Lihat Dari Master Plannya Dapat Nilai 8 Tapi Paling Tidak Itu Yang Utama Orang Balinya Gena Ide Tempat Ide Ditata Bagus Sekarang Lai Ke Infrastruktur Ada Jalan Tol Yang Rencanakan Dikret Sekarang Bandara Terus Ada Planet Terus Ada PKB Itu Banyak Hal Yang Sudah Dikret Oleh Pemerintah Sekarang Saya Sangat Bangga Jadi Mula Harus Begitu Kenapa Kembali Lagi Yang 8 Miliar Dolar Ini Yang Disumbangkan Uleh Bali Setiap Tahun Ke pusat Itu Bagaimana Kan Sekarang Harus Ada Tim Tim Surveyor Istilah Kalau Kita Mau cari Apa Create Itu Siapa Yang Tugas Untuk Mengambil Lagi Dana Lebih Besar Di pusat Sehingga Untuk Membangun Infrastruktur Bali Itu Dari Situ Mestinya Masa Ken 12000 Kadang-kadang Kan Berarti Mesti Harus Pak Made Kontribusi Pemerintah Men Subsidi Iya Pemerintah Free Untuk Turis Free Itu Juga Membuat Bukan Bagaimana Oke Ada Hal Lain Lagi Beberapa Hari Yang Lalu Ada Isu Yang Heboh Terkait Dengan Pornografi Di Akar Pohon Berfoto Apa Yang Mesti Harus Dilakukan Pemerintah Supaya Tidak Terulang 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 Apa saran Pak Made Saran Tiang Dimana Tempatnya Itu Libatkan Pecalang Dua Libatkan Pecalang Iya Kalau Memang Itu Tempatnya Memang Sudah Menjadi Viral Sekarang Dari Sekarang Yang Kemarin Jangan Diceritakan Lagi Sekarang Bagaimana Isi Sain Di situ Atau Apa Namanya Kalau Bicara Sain Kalau Tidak Ada Orang Disana Kan Repot Gitu Ya Harus Paling Kita Punya Pohon Sakral Di Bali Yang Tidak Ada Petunjuk Apa Berarti Pecalang Lebih Sakral Berarti Pak Made Menyarankan Menempatkan Pecalang Ya Libatkan Sana Ya Paling Tidak Nanti Kan Bagaimana Create Sistem Bisnis Di Sana Kan Ada Something Untuk Mereka Jadi Pecalang Tidak Digunakan Saat Pas Ada Acara Di Dipurau Baru Dipakai Ya Harus Ajak Sekarang How To Libatkan Mereka Ya Sekarang Perbanjar Rata-rata Kalau Tidak Di Den Pasar Sekarang Karena Kebetulan Tidak Dados Wakil Mendese Rata-rata Ada 10 Sampai 15 Perbanjar Sudah Dilakukan Di Den Pasar Ya Sudah Kita Inventaris Artinya Ayo Sama-sama Nah Kembali Lagi Juga Ini Sebenarnya Kembali Kepada Pemerintah Ya Menurut Pak Made Ini Mesti Harus Dijaga Oleh Pecalang Betul Nah Karena Bule-bule Itu Suka Yang Sakra-sakral Yang Kita Tidak Pernah Tahu Keinginannya Mereka Apalagi Orang Barat Jerman Inggris Belanda Berbeda Dengan Tamu-tamu Dari Jepang Tamu Dari Cina Kita Sudah Tahu Kemana Destinasinya Nah Hal Seperti Ini Kan Biasanya Di Tempat-tempat Di Angkar-angkar Purudesa Pusuh Dalam Itu Nah Perlu Nggak Guide Untuk Menjelaskan Itu Setiap Bule Setiap Turis Itu Ditemani Sama Lokal Guide Gimana Sebaiknya Harus Seperti Itu Dimanapun Contoh Kalau Kita Saya Yakin Semua Bapak Bapak Petinggi Sudara Kita Yang Keluar Negeri Dalam Satu Bus Pasti Ada Satu Guide Nah Dari Awal Itu Memang Betul-betul Harus Itinerinya Jelas Dia Kesini Tamu Itu Untuk Melancong Untuk Berbisnis Itu Harus Tegas Karena Begini Di Jepang Ada Beberapa Desa Seperti Hamamatsu Mungkin Di Kota-kota Sudah Ada Bahasa Kanjinya Kita Sudah Melangkah Ke Bahasa Bali Supaya Membutuhkan Local Guide Apa Perlu Ditambahkan Bahasa Inggris Supaya Turis Mengetahui Ini Tempat Apa Kira-kira Bagaimana Setuju Setuju Sekali Ya Contoh Kalau Kita Kita Pergi Ke Thailand Thailand Jadi Sudah Penyiasaan Sendiri Dia Artinya Kalau Memang Betul Kita Namanya Kita Pulau Dewata Pulau Yang Sangat Ya Satu Memang Menjadi Pusat Destinasi Yang kedua Memang Pulau Ini Secara Spiritualnya Memang Kita Bangkit Dari Nilai Budaya Yang Ada Ya Sebaiknya Begitu Memang Harus Ada Bahasa Balinya Tulisannya Itu Semua Itu yang Pertama Yang kedua Wajib Ya mungkin Harus selalu Setiap Tamu-tamu Itu Harus Didampingi Sama Local Guide Di sana Sehingga Akan ada Ya paling Tidak Mereka Bisa Berkomunikasi Berinteraksi Dengan Tamu-tamu Yang Datang Kan Kan Jadi Seperti Itu Itu Kan Bagian Dari Apa Namanya Estetika Kepariwisataan Mesti Harus Dijelaskan Apa Yang Boleh Apa Yang Tidak Biasanya Triple Legend Guide Yang Memang Profesional Yang Memiliki Izin Pasti Menjelaskan Dengan Baik Karena Banyak Guide Yang Tidak Memahami Namun Mereka Berusaha Menjelaskan Nah Apa Mesti Harus Dilakukan Apakah Menata Semua Guide Itu Menjadi Yang Profesional Mungkin Guide Italy Guide Perancis Guide Jerman Seperti Apa Menurut Pak Made Kalau Dia Mungkin Di Permuda Kalau bisa Free Atau Ada Juga Short Cost Lisen Untuk Mereka Bagaimana Memulai Jadi Seorang Guide Sekarang Terlibatan Pemerintah Harus Betul-betul Anggaplah Kemarin Kita Sudah Kecolongan Anggaplah Rumah Kita Kemalingan Yang Sudah Kemalingan Malum Kita Kejar Kemana Pun Namanya Sudah Kemalingan Nah Sekarang How to Protect Karena Mereka Punya Komunitas Guide Itu Perlu Enggak Pemerintah Memberikan Wawasan Memang Harus Ketoknya Dari Atas Harus Diberikan Wawasan Ini Tidak Harus Adanya Seminar 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 Ya Mungkin Titik Destinasi Yang Memang Selalu Dan Padat Dikunjung Wawasan Ya Biar Mereka Tahu Lokal Jeniusnya Orang Orang Yang Disana Mereka Tahu Sebentar Bagus Bapak Bapak Yang Memiliki Regulasi Terkait Dengan Kepal Wisataan Mengantar Tamu Yang Berkunjung Ke Daerah Daerah Itu Biar Tidak Salah Jalan Nah Pak Badi Ya Pak Bagus Menyarankan Libatkan Lokal Jenius Supaya Tidak Salah Karena Kalau Resmi Pak Madi Guide Umpamanya Tamu Itali Mesti Harus Didampingi Dengan Guide Yang Berbahasa Itali Kalau Tidak Itu Sudah Tidak Kanyamu Dan Ini Mesti Harus Mengganeng Lokal Guide Yang Ada Di Darah Karena Guide Umpamanya Dari Denpasar Terus Berkunjung Kodrunyan Sampai Diterunyan Ya Saran Pak Madi Harus Ditempelin Guide Supaya Paham Yang mana Boleh Yang mana Tidak Tentu Juga Orang Dimpasar Tahu Aturan Ada Di Sana Nah Itu Berarti Mesti Harus Didampingi Guide Lokal Kira-kira Yang Terakhir Pak Madi Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab Terkait Dengan Kebangkitan Bali Karena Kita Habis COVID Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab Kalau Tiang Lihat dari Kecamata Tiang Sebagus Sana Harus Bersama Bersama Oh iya Tidak bisa Saling Menyalahkan Niki Kan Gering Agung Gering Dunia Bukan Bali Saja Nah Semua Harus Bagaimana Saling Berpangku Tangan Bersama Sama Baik Itu Legislator Baik Itu Semual Stakeholder Ya Karena Saya Senang Mendengar Jawaban Pak Madi Tidak Menyalahkan Pemerintah Kita Bersama Sama Saling Bantu Walaupun Pemerintah Juga Ada Batasan Batasan Yang Memang Tidak Boleh Karena Anggaran Itu Ada Tahunannya Ada Mata Anggarannya Ada Semesternya Tidak Otomatis Meminta Langsung Dikasih Harus Mekanisme Dilewati Nah Pak Madi Ini kan Di Denpasar Ini Ada Beberapa Isu Terkait Dengan Saya Tidak Menyebutkan Salah Satu Aliran Tetapi Bagaimana Caranya Mengguyubkan Masyarakat Yang Baik Sampradaya Maupun Non Sampradaya Supaya Supaya Guyub Ada Tidak Pendapat Karena Ini Riskan Sekali Apalagi Ada Salah Satu Yang Ibu Siapa Yang Di NTB Sampai Mendapat Teguran Yang Katanya Belum Melaksanakan ABCD Sudah Dianggap Memberi Nama Sendiri Ya Nah Terus Ditegur Oleh PHDI Pusat Bagaimana Bagaimana Caranya Mengguyubkan Ini Bagaimana Caranya Menyatukan Masyarakat Bali Ini Karena Ini Perintah Undang Undang Kita Tidak Bisa Melarang Mereka Berserikat Dan Berkumpul Dilindungi Oleh Konstitusi Kepercayaan Pun Itu Dilindungi Oleh Undang Undang Bagaimana Ada Solusi Menurut Pak Mahdi Supaya Guyub Semua Kalau Tidak Kita Bingung Saudara Miss Saudara Ada Bisa Menjawab Itu Jadi Sebelumnya Minta maaf Iki Kan Kalau Berbicara Namanya Kepercayaan Aliran Itu kan Bicara Rasa Rasa Dari Zaman Empu Kuturan Empu Berada Semua kan Perubah-rubah Yang tadinya Tidak ada Padmesano Terakhir Zaman Kuturan Ada Padmesano Selalu Kan Yang Paling Abadi Itu kan Perubahan Ya Harus Menerima Perubahan Itu Kita Kembalikan Dulu Yang Yang Paling Pertama Dulu Zaman Apa Zaman Hindu Mohon Maaf Tidak Murang Rasa Hormat Kami Dengan Sudara Kami Yang Non Hindu Banyak Yang Memutus Tidak Melihat Sejarah Bahwa Oh Saya Saya Sekarang Kalau Ditarik Lagi Garis Lurus Semua Jamannya Hindu Arca Semua Ada Peninggalan Peninggal Terus Ada Perubahan Masuklah Islam Ke Indonesia Dan sebagainya Terus Ya Dari Mereka Semua Ada Yang Mengikut Aliran Islam Ya Kan Begitu Nah Sekarang Kembali Sekarang Ini Momennya Untuk Bersatu Satu Harus Begitu Harus Bersatu Untuk Membangun Bali Kuncinya Bukan Karena Aliran Kepercayaan Itu Yang Harus Kita Debatkan Bagaimana Kita Survive Ngelah Punya Uang Itu Saran Bersatu Bersatu Caranya Sedikit Apa Tadi Satunya Itu Ya Paling Tidak Dari Pak Gubernur Bupati Wali Kota Ngiring Duduk Satu Meja Ajak Mereka Mereka Para Penglisir Penglisir Yang Neuikan Ya Sudahlah Saat Itu Mau Cari Solusi Bukan Saling Menyalahkan Lagi Itu Yang Benar Tidak Saling Menyalahkan Iya Nah Kadung Syukur-syukur Aliran Yang Kemarin Yang Dibilang Tadi Itu Jauh Lebih Hebat Dari Apa Yang Sedang Kita Lakukan Benar Hari Ini Contoh Mereka Itu Tidak Makan Daging Tidak Merokok Tidak Narkoba Tidak Berjudi Kita Yang Menganggap Kiri Kita Sekarang Hebat Ini Bisa Nggak Melakukan Itu Mereka Kelasnya Sudah Lebih Benar Mohon Maaf Tidak Ada Jangan Tersinggung Saya Bincang Kenapa Justru Itu Yang Dilarang Kita Sekarang Harus Ke Arah Itu Satu Kita Umur Yang Kedua Indari Kurangi Makan Daging Kalau Bisa Stop Minum Minuman Mereka Mereka Itu Dari Awal Sudah Menerapkan Itu Nah Sekarang Apa Sih Salahnya Namanya Rasa Rasa Ya Iya Jelek Ben Orang Menkecok Terus Nyamu Nyamu Pindah Terus Ke Nilayana Tengah Tengah Kok Jadi Saya Takut Jadi Bertanya Ini Pemirsa Pertanya Ini Saya Sebenarnya Tidak Mau Menanyakan Karena Sensi Sekali Karena Saya Apa Namanya Sebagai Host Ini Dijawab Sama Beliau Ini Jawaban Realnya Tanpa Ada Edit Ini Berarti Saya Pengennya Hanya Guyuk Saya Sebagai Host Hanya Pengen Guyuk Tapi Saya Tidak Punya Kewenangan Di Sana Nah Pak Bande Menjelaskan Itu Tadi Ya Ada Gubernur Ada Pemerintah Yang Mau Tiga Dua Tiga Satu Pusat Mendudukkan Tapi Mereka Dilindungi Oleh Undang Bagaimana Caranya Kan Sudah Ada Undang Regulasinya Ada Undang Undang Ini Adalah Payung Hukumnya Nah Ini Tetapi Hukum Positif Kita Sang Hukum Adat Kita Kan Berbeda Di Bali Nah Ini yang Mesti Harus Apa Langkah Pemerintah Yang Harus Dilakukan Supaya Supaya Kita Guyup Bagus Ya Kita Hindu Itu Kan Flexible Di India Beda Dengan Kita Disini Kita Sudah Berapa Puluh Tahun Berapa Abad Dari Dulu Leluhur Kita Sampun Wikan Sampai Kita Punya Silsilah Saya Ada Nanti Kalau Pak Butuh Mau Lihat Disana Ini Silsilah Hebat Sekali Jarang Orang Lihat Jadi Si A Dengan Kepengetahuannya Dia Akhirnya Dia Jadi Seorang Ini Jadi Seorang Ini Yang Dari Sini Turunannya Jadi Begini Nah Sementara Yang Sekarang Ini Sanglir Yang Memang Bidangnya Ini Ditaruh Disini Ini Disini Karena Secara Politik Memaksakan Ada Yang Begitu Nih Tidak Disesuai Dengan Skilnya Bahasa Apa itu Bahasa Turis Nah Sekarang Kebali Jangan Seperti Itu Bukalah Ke Public Kalau Kita Mau Feed Proper Test Apapun Apalagi Demi Untuk Pelayanan Public Ya Jangan Sampai Kembali KKN Terjadi Ini Diajak Itu Karena Ada Hubungan Begini Pak Bagus Kalau Saya Apapun Minumannya Tetap Rukun Apapun Agamanya Tetap Guyuk Tetap Damai Harapan Saya Sebagai Host Disini Sangat Sensitif Untuk Membahas Ini Terima Kasih Itu pendapatnya Pak Bagus Saya Menyampaikan Apa Adanya Karena Ini Sangat Apa Namanya Ngeri Sedap Harus Dibahas Nah Bagus Kedepannya Untuk Mencari Pemimpin Seperti Apa Pemimpin Yang Pak Mady inginkan Untuk Memimpin Bali Untuk Memimpin Bali Karena Bali Kan Berhadapan Dengan Internasional Aiko Dengan Globalisasi Dengan E-knowledge Semuanya E-technology Berarti Pemimpin Yang Mesti Harus Memahami Keep in touch Dengan Internasional Keep in touch Dengan Lokal Keep in touch Dengan Budaya Bali Pemimpin Seperti Apa Yang Kira-kira Pak Mady Rekomen Untuk Memimpin Bali Silahkan Pak Oke Ini Dari Kacamata Tiang Seorang Pemimpin Satu Memang Harus Humble Yang kedua Humble Dalam Arti Apa Bapak Mady Kan Banyak Orang Hambal Tapi Gagal Memang Ada Bahasa Ngesor 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 Itu Bukan Berarti Merendahkan Harga Diri Kita Bukan Sering Sering Turun Jangan Terlalu Jauh Turun Turun Sampai Misalnya Tiden Pasar Ada Berapa Konsulat 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 Jerman Amerika Australia Ada Disini Pernah Kita Lihat Di TV Wah Pak Gubernur Pak Bupati Wali Negara Superpower Negara Hebat Negara Yang Sudah Perkembangan Ekonominya PDB Yang Sudah Di Atas Rata-Rata Mereka Punya Comunicated CSR Ya Kita Harus Bilang Ke Mereka Muda Mengelak Raga Basing Isya Ngapas 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 Berarti Investus Ngandal Di Pusat Berarti Investasi Sosial Terkait Dengan Komunik Satu Hal Itu Yang Kedua Jujur Kalau Saya Buka Sekarang Bali Ini Sudah 78% Dikuasai Pihak Luar Tidak Perlu Dijelaskan Itu Kenyataannya Sudah Sudah Sekarang bagaimana Masyarakat Bali Akan Mendiamkan Itu Membiarkan Sampai Akhir 100% Sehingga Nasib Kita Mohon maaf Sudah 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 Kita Kalau Kalau Memang Perlu Kita Duduk Sama Sama Sambil Ngopi Saya Kasih Sistemnya Tipe Pemimpin Seperti Apa Pemimpin Yang Satu Harus Memang Mau Saya Bilang Harus Berani Turun Turun Di Luar Kedinasan Pun Negak Di Sisi Masih Sibuk Ini Urusan Kegiatan Lain Lain Gimana Satu Hari Orang Seingat Saya 24 Jam Saya Balik Ke Pak Putu Tidur Berapa Jam 5 6 Jam 4 Jam Saya Kasih 8 Jam Kerja Berapa Hari Satu Hari Berapa Jam 14 Jam 14 Jam Kita 8 Tambah 14 Berapa Lebih Sudah Banyak Baru 20 Jam Masih Sampat Jam Kurang Lebih Masa Keltun Keltakon Sebegini Rancangan Saya Rancangan Begini Oke Tunggu Sebenarnya Mereka Kan Punya Renstra Bagus Renstra Dalam 5 Tahun Ini Untuk Penataan Pengetahuan Untuk SK Kelembagaan Tahun Kedua Perencanaan Dan Tahun Ketiga Ini Mesti Harus Melaksanar Tahun Tahun Kempat Sosialisasi Program Tahun 5 Untuk Pemata Kan Banyak Memang Ada Renstra Masih-masing Kepala Daerah Pimpinannya Turun Hanya Cuman ABS Selama Ini Yang saya Lihat Kan Banyak Sekali Saya Sebagai Masyarakat Tidak Melihat Sejauh Itu Berarti Harapan Bapak Pak Gubernuri Turun Harus Namanya Beliau Sebagai Pemilik Bali Pemirsa Bapak Gubernur Yang terhormat Guru Wisesa Kita Pak Made Pak Bagus Ketanegara Mengharapkan Pak Gubernur Turun Melakukan Sosialisasi Menemukan Wakil-wakil Negara Lain Dan Dikumpulkan Menyampaikan Aspirasi Apa yang Menjadi Problema Bali Dan Way out Kira-kira Begitu Betul Sekali Yang lain Apa Sekarang Kembali Lagi Bagaimana Kita bisa Mengajak Mereka Untuk Duduk Bersama Bagaimana Kembali Lagi Kedepan Ini Kan Ujung-ujung Nya Duit Finance Ada jalan Nggak Kita Ada Berapa Ribu Pengusaha Di Bali Saya Punya Metodenya Tinggal Kerjasama Sama Bank Pembangunan Bali Selesai Tapi Saya Buka Di Khususus Itu Itu Kan Betul Itu Karena Nanti Itu Semua Yang Dicreat Itu Itu Akan Kembali Kepada Untuk Masyarakat Ada Apa Pak Mada Mau Jadi Gubernur Mau Nyalon Ini Ada Strategi Kalau Punya Tuhan Mengizinkan Kita Tidak Pernah Tahu Pak Putu Ya Saya Tidak Pernah Berbikir Tata-tanya Saya Diminti Diajak Untuk Dipil Wali Karena Masyarakat Menginginkan Pak Bicara Kan Banyak Yang Hebat Ya Orang Tahu Siapa Pak Kertanegara Bagus Kertanegara Yang Tahunya Pak Madisting Rubah Nama Pak Madisting Oh Rubah Nama Itu Kan Bisa Masyarakat Dan Pasar Siapa Itu Pak Bagus Kertanegara Panjang Selebar Kabupaten Badung Itu Nama Ya Kan Kira-kira Bagaimana Ada Ini Mau Maju Atau Gimana Ini Kok Bahasanya Segini Karena Sekarang Beliau Sudah Kalau Dilihat Beliau Sudah 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 Padat Sebenarnya Ini Suatu Hal Yang Sangat Simple Apa Itu Siapapun Bisa Lakukan Ya Satu Hal Saya Sempat Saya Sama Pak Cahayapurnama Cerita Pak Ahok Bagaimana Beliau Bisa Buat Ringrut Di Sidi Irman Kan Dikumpulin Eh Lu Sini Sini Semua Lu Macet Macet Eh Gue Buatin Gabar Nanti Kita Hitung Sama Sama Kalau Lu Mau Cari Sorsis Coba Ulang 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 Lagi Sekali Kalau Kau Punya Mau Kita Hitung Bersama Sama Terus Investasi Bersama Sama Dan Milik Bersama Sama Caranya Begitu Duduk Coba Baca Sekarang Bagaimana Venezuela Bisa Meng Fetal Semua Negara Negara Kenapa Dia Bisa Hebat Di Air Membangun Apalagi Saya Denger Wah Orang Indonesia Kayak PT Jarum Punya Sekian Ratus Triliun Terus Masa Si Untuk Sekarang Membangun NKRI Terus Kekayaan Sebanyak Itu Untuk Memiliki Kepentingan Lebih Besar Daripada Apa Sekarang Kembali Ukuran Peranan Peranan Pemerintah Yang Lebih Ketat Kalau Di Luar Negeri Pajaknya Dina 300% Lagi Kenapa Uang Itu Yang Akan Digunakan Untuk Bangun Infrastruktur Sehingga Tidak Ngutang Terus Keluar Betul Nggak Saya Yakin Masyarakat Bali Kalau Memang Sepakat Ayo Kita Lakukan Ada Istilahnya Crowdfunding Crowdfunding Carpidan Jaman 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 Kita Dulu Arisan Mas Eh Sementon Bali Yuk Kita Cari Orang Profesional Yang Akan Mengelola Setiap Orang Setiap Kelarga Perkaka Kalau Memang Siap Minimal Ayo Buka Di BPD Saya Buka Saya Punya Ini Metode Yang Hebat Sekali Mereka Menyetorkan Setiap Bulan Seti Kelas Meniklas 100000 100000 Menadang Lebih 1 juta Setiap Bulan 1 juta One day Dia bisa Ambil Lagi Berdua Tahun Tiga Tahun Dia perlu Ditarik Lagi Nggak Apa-apa Tapi Dapatkan Kompensasi Itu Crowdfunding Godwill Bayangkan Masyarakat Bali Ada Jumlahnya Berapa Banyak Juta Sekian Katakan 50% Sepakat Dengan Sistem Ini Pada 1 juta Perbulan Ya Berarti Setiap Bulan Punya Uang 4 T Terus Dalam Setahun Jadi Berapa Banyak Nah Perjalanan Ini 12 Bulan Ini Kalau Kita Masukkan Crawling Program Atau BPD Bisa Menyalurkan Selesai Ini Ide Ini Berarti Strategi Mau Nyalon Oke Sebentar Lagi Satu Karena Parusatanya Terkait Dengan Keamanan Keindahan Di sini Ini Saya Lihat Tidak Seperti Di Luar Negeri Kita Masih Terhambat Dengan Pemanangan Kabel Kabel Masih Bentayangan Di Luar Negeri Kan Ada Semuanya Underground Bagaimana Menurut Pak Bade Menurut saya Sebenarnya Investor Saya Masih Nunggu Untuk Itu Itu Namanya Ducting System Ini Zero Investment Lagi Kenapa Saya Minta Untuk Karena Ikut Di Vilwali Kemarin Saya Tidak Nyombongkan Diri Ini Karena Dari Ajin Tiang Bapak Saya Beliau Kan Link Internasional Hebat Sekali Beliau Pernah Berbicara Di PBB Dimana Itu Dengan Under His Cost Melih Tiket Pedidi Nga JAS Pedidi Sendiri Bawa Nama Indonesia Bawa Nama Bali Ke Kancah Internasional Nah Sekarang Hubungan Itu Masih Tiang Bina Dengan Yang pernah Berbicara Di Forum Mereka Bahwa Bali Sekarang Sudah Hampir 78% Dikuasai Oleh Pihak Luar Kita Sebagai Lokal Jenius Kita Sebagai Seorang Bali Hanya Pabrik Susu Susu Susunya The Best Hebat Dan Terkenal Keseluruh Dunia Kalau Nak Bali Minum Susun Artinya Setelah Ternyata Ada Bagaimana Kita Satu Kembali Lagi Iring Selatan Bali Sarang Sami Api Dab Iring Bersatu Makin Untuk Membangun Cek suut Terus Menjajal Hal Cek Dibesarkan Coba ulang Ulang Hal Kecil Dibesarkan Mari Bersatu Mari Bersatu Apapun Ceritanya Apapun Agamanya Iring Satu hal Di Bali Jangan lupa Iraga Mesometon Mesometon Pemirsa Menter Percaya Ada Silahkan Buka Kita Dari Mana Dari Siapa Takut Kita Ketinggalan Dari Negara Lain Apalagi Pak Bagus Ketanegara Pak Madisting Kenalnya Pak Madisting Demikianlah Bincang-bincang Saya Sama Pak Bagus Ketanegara Mudah-mudahan Teman-teman Pemirsa Semuanya Di jarak Podcast Ini Tidak Ada Yang Tersinggung Bila Mana Ada Tutur Kata Saya Yang Salah Saya Nunas Agung Gang Santi 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 Oh Bang Tersinggung Yang Yang Apalagi Etuk Tersinggung